Kita tidak terima dihentikan petugas kepolisian yang hendak memeriksa dokumen kesehatan ternak. Seorang sopir mobil penganggut sapi di Bondowoso, Jawa Timur, nekat melawan polisi. Ya bahkan seorang sopir ini berani menantang dua polisi di pinggir jalan raya. Inilah video saat Muhammad Sofyan, warga Kecematan Pujar, Bondowoso, Jawa Timur, saat terlibat cekcok dengan bribka Deddy Munif, anggota Satlantas Polres Bondowoso. Sofyan yang saat itu tengah membawa hewan ternak tidak terima saat kendaraannya diberhentikan di sekitar alun-alun Bondowoso. Awalnya, polisi hanya ingin memeriksa dokumen hewan dalam upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Namun karena Sofyan melawan, polisi akhirnya memeriksa surat izin pengemudi atau SIM. Belakangan diketahui ternyata Sofyan tidak membawa SIM. Merasa terpojok, Sofyan kemudian menantang polisi berkelahi di pinggir jalan. Tidak lama setelah kejadian, Sofyan langsung dibawa ke Polres Bondowoso untuk menjalani pemeriksaan. Dia minta maaf dan mengaku emosi karena capek setelah seharian menawarkan sapi di pasar hewan. Permohonan maaf kepada seluruh jajaran polisi Indonesia yang saya sudah mencederai nama dalam institusi negara. Berarti ya ketika melawan orang-orang ada sansi hukumnya? Waktu itu belum mas, soalnya waktu emosi kan, berpikir di situ dah. Sebenarnya mau ditanyakan asal usul dari sapi tersebut, apakah dari daerah terdampak atau tidak, lalu apakah memiliki surat keterangan sehat dari dinas kesehatan hewan. Lalu yang bersangkutan tidak mau diberhentikan. Sebenarnya Sofyan dapat dijerat pasal melawan petugas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Namun polisi mengambil tindakan restoratif justice, yakni memberikan sanksi sosial kepada Sofyan untuk menjadi marbut di Masjid Polres Bondowoso selama 7 hari. Tomi Skandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur.